Hai hai hai, gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Pada kali ini kami dari channel youtube Kursus Privat akan kembali berbagi informasi seputar update terbaru yaitu salah satunya adalah tentang komputer. Nah disini teman-teman kita akan belajar sama-sama belajar yaitu kita akan berkenalan dengan jenis-jenis hardware pada komputer dan fungsinya. Nah sebelumnya tentu kalian sudah pernah mendengar istilah apa itu hardware, apa itu software, apa itu brandware. Nah kalau misalnya kalian masih belum paham tentang komponen tersebut ya baik langsung saja kalian bisa langsung simak nih penjelasannya. Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah sebuah perangkat keras ya teman-teman. Sebuah perangkat keras yang dimana perangkat keras tersebut bisa dilihat, dirabah dan dirasakan. Sehingga pada saat kita ingin melakukan perbaikan maka kita akan langsung berinteraksi dengan perangkat hardware. Contoh perangkat hardware itu salah satunya adalah teman-teman bisa jadi motherboard, kemudian juga ada mouse, kemudian juga ada keyboard. Itu merupakan salah satu perangkat keras ataupun perangkat hardware. Sedangkan kalau software salah satu contohnya adalah yaitu sistem operasi maupun aplikasi. Nah yang brandware yaitu, brandware itu seperti istilahnya adalah seorang yang mengendalikan komputer itu sendiri ataupun yang disebut dengan user teman-teman. Nah disini kan kita akan sama-sama belajar terlebih dahulu tentang hardware ya untuk software dan juga brandware nanti kita akan bahas ke sesi berikutnya ataupun video selanjutnya. Nah disini teman-teman untuk jenis hardware, yang pertama itu ada motherboard. Nah bisa sama-sama kita lihat bahwa komponen motherboard adalah sebuah tempat yang dimana dia itu memberikan tempat kepada komponen-komponen lainnya sehingga komponen lainnya itu bisa terpasang di motherboard. Nah motherboard berfungsi sebagai papan circuit utama tempat semua komponen lainnya terpasang seperti CPU, RAM, dan kartu grafis. Kartu grafis itu seperti VGA ya teman-teman ataupun video grafik adapter. Kemudian juga yang kedua ada random access memory. Nah disini teman-teman sudah pernah melihat RAM. Nah inilah bentukannya RAM teman-teman. Nah RAM ini bentuknya itu agak sedikit panjang kalau misalnya dia dipasang di perangkat komputer. Tapi kalau di laptop itu dia agak sedikit lebih kecil ataupun setengahnya dari ini teman-teman. Dan apalagi kalau dipasang di smartphone kalian masing-masing ya. Tentunya itu berbeda-beda untuk jenis ukuran RAM-nya. Tergantung dari perangkat yang digunakan. Nah ini berfungsi yaitu digunakan sebagai memori sementara untuk menyimpan data dan interuksi yang sedang digunakan oleh CPU. Kemudian yang ketiga adalah hard disk drive ataupun HDD dan solid state drive. Nah bedanya antara hard disk drive dan solid state drive ini bedanya hanya di kecepatan teman-teman. Kecepatan SSD itu lebih tinggi daripada kecepatan HDD. Tapi saat ini sudah banyak sekali laptop-laptop yang menyediakan ataupun memberikan fasilitas SSD dibandingkan HDD. Kenapa? Karena dari segi kecepatan ataupun transfer datanya itu lebih cepat ya. Nah hard disk drive ataupun SSD ataupun HDD digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Sementara SSD adalah penyimpanan data non-mekanik yang lebih cepat dan andal. Sebenarnya sama aja teman-teman bedanya hanya ke fitur lebih cepat dan andalnya teman-teman. Jadi kalau misalnya contohnya nih pada saat kalian membuka sistem operasi ataupun menghidupkan laptop kalian. Biasanya kalau kalian menggunakan hard disk drive itu akan loadingnya akan lama teman-teman. Nah agak sedikit lama ya kurang lebih 1 menit. Sedangkan kalau kalian menggunakan SSD hanya beberapa detik kalian sudah bisa masuk ke halaman desktop. Kemudian yang keempat ada graphic processing unit atau yang biasanya disingkat sebagai GPU. Nah ini untuk tampilan GPU-nya teman-teman digunakan untuk bertanggung jawab memproses grafis dan memberikan output visual ke layar. Semakin bagus grafik yang digunakan maka akan semakin bagus juga grafik yang ditampilkan. Nah kalau misalnya kalian tentu melihat sebuah PC ya. Kalau PC di warnet itu biasanya kan mereka menyediakan fasilitas game ya. Nah di fasilitas game tersebut kalau kalian sedang bermain game yang ukurannya lumayan berat dan itu tidak patah-patah ataupun tidak macet. Maka bisa dipastikan grafiknya itu bagus teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan PC dan kalian menggunakan game yang cukup berat. Kemudian untuk gamenya itu patah-patah maka sudah dipastikan GPU-nya itu masih kurang. Kemudian yang kelima ada sound card. Nah sound card ini berfungsi untuk mengolah suara dan menghasilkan output audio untuk speaker atau handphone. Kemudian yang keenam ada monitor. Monitor digunakan sebagai menampilkan output visual dari komputer. Yang ketujuh ada keyboard dan mouse digunakan yaitu untuk input perangkat yang digunakan yang nantinya berinteraksi dengan komputer. Nah biasanya kalau misalnya kalian ingin mengklik lebih cepat ya daripada kalian menggunakan touchpad lebih baik kalian gunakan mouse saja teman-teman. Touchpad itu berada di sini. Ini namanya touchpad. Kemudian yang kedelapan ada scanner. Scanner digunakan untuk memindai dokumen dan gambar ke dalam komputer. Nah scanner ini ya untuk perangkat ataupun bentuknya itu hampir sama dengan printer. Ya biasanya printer itu ada scannernya teman-teman. Nah kalian bisa gunakan scanner tersebut. Kemudian yang kesembilan ada webcam. Webcam adalah kamera untuk mengambil gambar atau video dari pengguna komputer. Kemudian yang kesepuluh ada modem. Modem berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet melalui jalur telpon atau koneksi merekabel. Kemudian yang kesebelas ada USB, universal serial bus, dan port lainnya. Nah di sini untuk tampilan USB teman-teman kalau misalnya kalian ingin memasukkan flash disk ataupun keyboard maupun mouse kalian itu masih menggunakan kabel maka disinilah tempatnya. Yaitu berfungsi untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti printer, kamera, atau perangkat penyimpanan ke komputer. Kemudian yang kedua belas ada cooling system. Nah berfungsi untuk kipas pendingin yang fungsinya nantinya yaitu dapat menjaga ketahanan suhu dari CPU ataupun central processing unit teman-teman. Dan komponen lainnya tetap dingin. Kemudian yang ketiga belas ada power backup atau UPS. Nah power backup atau UPS ini digunakan untuk memberikan daya cadangan saat pemadaman listrik mendadak. Nah gimana teman-teman? Ya semoga perkenalan hardware ini bisa nantinya kalian telah ah dan kalian pelajari sedikit demi sedikit. Dan tentunya kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang yang ahli di bidang komputer itu tidak hanya mempelajari satu materi saja teman-teman. Pasti kalian mempelajari materi yang lainnya. Nah kalau misalnya kalian ingin belajar kursus privat secara gratis kalian bisa langsung saja cek informasinya di website kursusprivat.com Nanti sudah banyak artikel-artikel yang sudah kami sediakan yang bisa kalian baca dan juga bisa kalian pelajari. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian untuk klik like, share, dan juga subscribe. Serta kalian hidupkan tombol loncengnya. See you next time. Salam dari channel youtube kursus privat. Terima kasih.